Kita sedang dalam suasana Hari Sumpah Pemuda. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kondisi dan lingkungan yang saat ini terjadi, khususnya di negara kita yang saat ini sedang menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup pelik, cukup sulit, dan semua dunia juga merasakan hal yang sama. Di satu sisi kita mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tujuan nasional kita, kejahteraan bagi seluruh bangsa, dan itu tentunya harus kita capai di Indonesia Mas tahun 2045.